Musik Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Siswandi mendorong agar pemerintah daerah untuk dapat melakukan peningkatan rumah sakit umum daerah Muara Tewe agar menjadi rumah sakit rujukan di daerah aliran Sungai Barito. Siswandi mengatakan saat ini wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah terbagi menjadi tiga yakni wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Hal itu dia sampaikan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media beberapa waktu lalu. Adapun di wilayah tengah ada RSUD Dr. Dori Silvanus, sedangkan di wilayah barat nantinya akan ada RSUD Hanau yang akan menjadi salah satu rumah sakit tipe B yang menjadi rumah sakit rujukan. Oleh karena itu, dia berharap untuk jangka pendek agar RSUD Muara Tewe dapat ditingkatkan mulai dari tipe C saat ini nantinya menjadi tipe B. Kalimantan Tengah ini kita lihat terbagi tiga wilayah kan, wilayah barat, tengah, dan timur. Sementara ini yang kita lihat sudah ada rumah sakit untuk khusus berpunsi, wilayah tengah dengan wilayah barat. Sementara yang masih kosong, wilayah timur. Jadi harapan kita ya memang, kita perwakilan daerah wilayah timur, ya harapan kita pinginnya ya ada di sana, lagi kan perwakilan dari rumah sakit daerah rujukan yang khususnya. Seperti itu, setiap tiganya wilayah tengah lah. Kelasnya yang minimal kelas B lah. Seperti yang dihanal? Seperti yang dihanal. Namun karena mungkin kebatasan anggaran untuk kita usulkan kepada pihak Pemprov, kiranya kan yang sudah ada disurati atau ditetapkan kan rumah sakit di Moratewe sebagai rujukan untuk kelas berpunsi. Sebenarnya kita harapkan disupport lah itu. Sebagai rujukan rumah sakit rujukan di S3 itu. Jadi naikkan kelas lagi lah Pak, yang diberi-beri. Jadi naikkan kelas-kelasnya, habis itu disupport lah. Kayak kekurangan-kekurangannya, alkesnya, habis itu dokternya kah, atau gimana-gimana. Setidak berkolaborasi lah, bersinergi lah. Sebagai rujukan untuk das berpunsi. Untuk jangka pendeknya. Namun kalau jangka panjangnya, ya kita tidak menutup kemungkinan. Apalagi daerah das berhitung merupakan tetangga nanti daripada IKM. Ya seharusnya semestinya ya, harus ada juga rumah sakit yang untuk provinsi. Tim Liputan, Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!